Penawasiat jilid 10. Tentu saja kemungkinan berkumpulnya orang-orang itu adalah disebabkan kematian dari Tiong Lengkeng. Terdengar Pisa Melong berkata lebih lanjut. Kalau berbicara menurut keadaan biasanya, ini menandakan kalau banyak jago lihai dari Pei Kau telah berkumpul di sini. Ketika berbicara sampai di situ, mendadak ia menjadi terperanjat sendiri sambil melompat bangun gumamnya. Yee, heran amat, mau apa begitu banyak jago dari Pei Kau berkumpul di sini? Melihat kekagetan orang, PBE tertawa, dia segera mengalihkan kembali pokok pembicaraan ke soal lain katanya. Pisem, menurut pendapatanmu, apakah mereka juga sudah mengetahui akan gerak-gerikmu? Soal ini sulit untuk dikatakan. Sekarang apakah kau masih berani untuk kembali tanya PBE kemudian sambil tertawa Ewa? Pisa Melong berpikir sejenak laku jawabnya. Aai, mereka belum mengetahui keadaanku yang sebenarnya, tentu saja keadaanku masih aman sekali. Jangan terlalu dipaksakan, kalau kau merasa posisimu sudah mulai terancam oleh mara bahaya maka carilah akal untuk pergi. Dengan suara rendah ia menyatakan tempat tersebut bahkan memberitahukan pula kepadanya apa yang harus dikatakan. Mendengar itu pisem Melong segera manggut-manggut. Lociampu katanya, aku liatkah seperti lagi menyelidiki sesuatu. Apakah masih perlu menyamar PBE segera tersenyum dan menggeleng? Tak usah, selama berkelana dalam dunia persilatan hampir puluhan tahun lamanya aku tak pernah ganti nama tak pernah ganti rupa, sekalipun hari ini kugunakan topeng kulit manusia, namun rasanya kurang leluasa. Apalagi pihak lawan tak dapat mengenali aku, orang sendiri pun sama juga tak dapat mengenaliku. Eh 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 kenapa, apakah lociampu masih mengutus anak buah yang lainnya tanya pisem Melong cepat? Pet, BWE hanya tertawa, dia segera mengalihkan kembali pembicaraan ke soal lain, katanya kembali. Oleh sebab itu lebih baik lohu berjalan dengan wajah yang sebenarnya saja. Tolong tanya, lociampu bermaksud hendak kemana rumah makan wongkeng lo, nona berbaju hijau itu. Sangat mencurigakan, dua orang perempuan setengah umur. Yang mengiringi juga bukan manusia baik-baik, mesti kembali ke situ karena tempat yang kalut, tepat sebagai tempat untuk berada otak dengan lawan. Baiklah, kalau begitu lociampu harap berjalan selangkah lebih duluan, boampu pun akan kembali ke situ, cuma aku tak bisa meniru kero lociampu, aku harus menyamar lebih dulu. Baik, kalau begitu lohu akan berangkat selangkah lebih duluan. Lociampu lebih baik berhati-hati, keluar loa cendela saja. Jangan khawatir pet, BWE tertawa, lohu bisa berhati-hati. Setelah berputar satu lingkaran, dia muncul kembali di rumah makan wongkeng lo. Kali ini ia muncul dengan wajah pet, BWE yang asli, betul juga, kedatangannya segera menarik perhatian beberapa orang. Pek, BWE pun damdiam memperhatikan sekitar tempat itu, ia menemukan paling tidak ada empat lima orang yang sedang memperhatikan dirinya di dalam rumah makan wongkeng lo tersebut. Orang-orang itu semua mengenakan pakaian yang amat bersahaja, sedikit pun tidak membawa bau sebagai seorang jago persilatan. Walaupun demikian, Pek, BWE tahu bahwa orang-orang itu adalah kawanan jago persilatan yang telah menyamar. Tamu yang bersantap dalam rumah makan wongkeng lo itu masih tetap banyak, nona berbaju hijau itu pun masih tetap duduk di tempatnya semula. Dua orang perempuan setengah bayap pun duduk pula di tempat semula. Pek, BWE mencari tempat duduk, memanggil pelayan dan memesan sayur dan arak pada saat itulah salah seorang dari dua orang perempuan setengah umur itu memalingkan kepalanya secara tiba-tiba dan memandang sekejap ke arah Pek, BWE. Melihat kejadian itu, Pek, BWE mengerutkan dahinya, lalu berpikir. Agaknya perempuan itu kenal dengan aku, kenapa lohu tidak teringat akan dirinya? Dimanakah kami pernah bersuah? Sementara itu, dari bawah tangga muncul kembali seorang tamu, dia adalah seorang sastrawan berbaju biru yang perlenteh, dengan langkah yang gagah ia masuk ke dalam ruangan. Orang itu langsung menuju ke meja yang ditempati Pek, BWE dan duduk tepat di hadapannya, lalu sambil tertawa katanya. Loheng, bagaimana kalau aku numpang duduk di sini silahkan, silahkan jawab Pak BWE sambil tertawa. Hambar. Setelah duduk, orang berbaju biru itu bertanya lagi. Loheng, tolong tanya apakah kau sipek? Terlalu banyak orang yang kenal dengan lohu di dunia ini, tolong tamia siapakah nama Anda? Orang itu bukannya menjawab, sebaliknya bertanya kembali. Apakah kau adalah Pak BWE Pak Loyacu? Orang persilatan menyebutmu sebagai Tuheng Siu, kalek sakti yang berjalan seorang diri, Pak Tai Hiap? Lote kau pandai amat mengumpak orang mana loyacu mana Pak Tai Hiap membunt hatiku menjadi gembira saja. Coba katakan, ada urusan apa kau datang mencari aku? Kalau begitu aku tidak salah mencari orang bisik orang berbaju biru itu. Orang yang kau cari memang benar aku. Tak bakal salah lagi, akulah Tuheng Siu, Pak BWE. Bagus, bagus sekali tampaknya nasibku memang lagi mujur. Lote kau sudah banyak berbicara tapi tak sepatah katapun yang berguna tegur Pak BWE sambil berkerut kening. Manusia berbaju biru itu segera tertawa. Ini namanya melemparkan batu bata mencari batu kemala, kata-kata yang enak didengar tentu saja akan segera kuutarakan. Lohu siap mendengarkan dengan seksama ucap Pak BWE dengan wajah serius. Aku ingin menjual semacam benda kepadamu, entah bolehkah kita bicarakan soal harganya? Harus kulihat dulu benda macam apakah benda itu, kalau barangnya bagus tentu saja harganya tinggi, kalau barangnya jelek siapa yang mau membayar mahal? Sepucuk surat-surat. Surat siapa? Orang berbaju biru itu memandang sekejap sekeliling tempat itu, ketika dilihatnya ada beberapa pasang metu sedang memperhatikan ke arahnya, ia segera menghela nafas panjang. Aai. Aku lihat, tempat ini kurang cocok kalau dipakai. Sebagai tempat untuk berunding. Oh oh oh, maksudmu kau hendak berpindah ke tempat lain saja untuk membicarakan persoalan ini? Betul, apakah Pek Kloyacu tertarik untuk melanjutkan perundingan ini? Pek BWS segera tertawa. Setiap masalah tiada yang tak bisa dibicarakan, loh rasa tempat ini paling cocok untuk merundingkan persoalan itu, jadi kalau hendak berbicara, silahkan diutarakan. Manusia berbaju biru itu termenung sebentar, akhirnya ia berkata setengah berbisik. Masalah tentang perguruan Bu Hekbun. Bu Hekbun? Kenapa dengan Bu Hekbun? Bukankah orang-orang Bu Hekbun sudah tertimpa? Musibah? Ahm. Orang berbaju biru itu segera merendahkan suaranya, pelan-pelan dia berkata lagi, seorang Sityong yang menyuruh aku membawa sepucuk surat datang kemari. Ucapan tersebut ibaratnya sebuah martil berat yang menghantam dada Pek, BWE, sekujur tubuhnya kontan bergetar keras. Tiba-tiba ia bangkit berdiri tapi segera duduk kembali, katanya kemudian dengan suara lembut, Orang muda ku hormati secawan arak kepadamu. Sementara pelayan telah menyiapkan sepasang sumpit dan sebuah cawan untuk pemuda itu, Pek, BWE segera memenuhi isi cawannya. Terima kasih, terima kasih kata orang berbaju biru itu ia segera mengangkat cawan dan meneguk isinya sampai habis. Pek, BWE meneguk pula secawan arak, katanya kemudian. Lote siapa namamu? Aku si Ciu, bernama Ciu Kim Im. Ciu Kim Im, dengan cepat otaknya berputar kencang, berusaha untuk mengingat siapa gerangan Kim Im ini. Sebelum ia berhasil mendapatkan jawabannya sambil tertawa Ciu Kim Im telah berkata lagi, Pek, Ciam Pua, apakah tempat ini tidak kurang leluasa untuk berbicara? Ciu Lote, asal kita merendahkan suara pembicaraan kita, sekalipun orang lain agak curiga, mereka tak akan menduga apa yang sedang kita bicarakan. Pek, Lo Ciam Pua, kenapa kau bersikeras untuk mengedakan pembicaraan di sini? Apakah kau tidak merasa, bahwa suatu badai besar akan segera melanda di tempat jika kita tinggal di sini, maka pasti ada kesempatan untuk kita guna menonton keramaian ini? Ciu Kim Im hanya tertawa dan tidak banyak berbicara lagi. Ternyata PBE cukup dapat menguasai diri, dia pun tidak bertanya lagi. Dalam pada itu, salah seorang dari dua orang perempuan setengah umur itu telah bangkit berdiri, katanya mendadak. Nona, kita harus berangkat. Nona berbaju hijau itu segera menjelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya. Ia berjanji akan datang kemari, tak nanti dia akan membohongi diriku, aku harus menunggu lagi di sini. Nona, sekirang tengah hari sudah lewat ia telah berjanji tak akan lewat tengah hari ucap perempuan setengah umur itu sambil menghela nafas. Ginso, kita sudah menempuh perjalanan sejauh ini datang kemari siapa tahu kalau sepanjang jalan ia sudah menjumpai kejadian yang lain? Ginso berpaling dan memandang sekejap ke arah perempuan setengah umur lain yang masih duduk itu, bisiknya. To'achi menurut pendapatmu apa yang harus kita lakukan? Kalau Nona segan melakukan perjalanan, apa yang mustiku lakukan? Kau turunlah lebih dulu untuk menyiapkan kereta, aku akan menemani Nona untuk duduk sebentar lagi. Agaknya Ginso masih ingin mengucapkan sesuatu, tapi ketika kata-kata itu sampai di ujung bibir segera ditelannya kembali dengan telangkah lebar dia segera berlalu dari situ, bahkan buntalan juga lupa di bawah serta. Pek Ciam Pua tiba-tiba Ciu Kim Im berbisik. Pengetahuanmu cukup luas, apakah pernah menjumpai Nona ini sebelumnya? Pek BWS segera menggeleng. Aku tidak kenal dengannya, aku pun tak pernah mendengar tentang dirinya. Agaknya ia sedang menunggah kedatangannya seseorang? Pek BWM mengangguk. Betul, dia berjanji dengan seseorang untuk bertemu di Loteng Wongkeng Lo, sekarang ia telah datang memenuhi janji, sebaliknya yang lain tidak datang untuk menepati janjinya. Sudahkah Pek Lo Yacu perhatikan dengan seksama, Nona ini mempunyai paras muka yang cukup cantik bisik Ciu Kim Im? Ehem, kecantikannya memang mengagumkan, meski Lohu tidak memperhatikan dengan seksama namun dalam sekilas pandangan bisa kubedakan mana batu mana kumala. Pek ya kita tetap tinggal di sini apakah lantaran Nona tersebut? Kalau dibilang karena dia sih tidak, Lohu cuma ingin tahu siapakah yang telah berjanji dengannya? Sementara itu tengah hari sudah lewat, tamu yang bersantapun banyak yang sudah buyar, tapi masih ada belasan orang lainnya yang belum juga mau berlalu dari sana. Diam-diam Pek BWM menghitung jumlahnya kecuali dia Ciu Kim Im, si Nona berbaca hijau dan perempuan setengah baya itu, di atas loteng masih ada delapan orang. Empat orang duduk berkelompok dalam satu meja, sedangkan empat orang yang lain terpisah dalam dua meja, mereka sedang berbisik-bisik membicarakan sesuatu, agaknya semuanya berkomplot. Ciu Kim Im mencoba untuk bersabar, tapi akhirnya habis sudah kesabarannya, dengan cepat tegurnya. Pek ya agaknya kau tidak terlampau menguatirkan persoalan itu? Kau maksudkan surat itu? Benar. Kalau Pek ya tidak berharap mengetahui lebih banyak tentang persoalan itu, aku ingin mohon diri lebih dahulu. Pek BWM segera tersenyum. Orang si Tiong yang ada di dunia tak terhitung jumlahnya, entah siapakah, pemuda yang kau maksudkan, apapula hubungannya dengan lohu. Melihat ketenangan orang Ciu Kim Im berpikir pula, jahit tua ini betul-betul pedasnya bukan kepalang, dia. Begitu tenang dan pandai menguasai diri, sungguh membuat orang tak dapat menebak apakah ia sedang gelisah atau tidak. Berpikir demikian, katanya kemudian. Konon pemuda itu bernama Tiong It Ki, cuma betul atau tidak aku tak terlalu yakin karena daya ingatanku kurang baik. Pek BWM pun manggut-manggut. Kalau dia berkata Tiong It Ki, memang benar ada hubungannya dengan lohu. Apa hubunganmu dengannya? Masih famili, nah, lote. Sekarang berikan surat itu kepadaku. Ciu Kim Im kembali celingukan ke sana kemari, kemudian katanya. Pek, ya apakah kau hendak meminta surat tersebut di sini juga? Benar, di sini juga? Aku rasa tempat ini kurang begitu baik, ucap Ciu Kim Im sambil tertawa lebar. Jangan khawatir, lote, usiaku sudah tua, banyak sudah kejadian yang kualami, Jangan kan baru daratan atau sungai, samudera luas pun pernah kukunjungi. Jangan toh baru urusan sekecil ini, masalah lebih besar pun aku juga berani. Jika Pek, ya memang berkata begitu, baiklah aku akan menuruti perintah saja. Dari sakunya dia mengeluarkan sebuah sampul surat dan menyerahkannya ke depan. Silahkan dibuka katanya. Setelah menerima sampul surat itu, Pek, BWM menimangnya sebentar, kemudian sambil tertawa dia berkata. Isi sampul surat ini kecuali selembar surat, entah masih ada apa lagi isinya? Pek, ya surat itu belum pernah kurobek, di atasnya masih disegel dengan lak merah. Pek, BWM manggut-manggut, dia pun merobek sampul surat tersebut. Ternyata isinya kecuali selembar kertas surat, masih ada dua butir pil dan sebuah metu kunci. Sikap Pek, BWM sangat wajar, setelah membaca isi surat itu dengan seksama pelan-pelan ia masukkan kembali ke dalam sampul dan berkata. Ciu Lote, tahukah kau apa pang ditulis dalam surat tersebut? Entahlah, Ciu Kim Im menggelengkan kepalanya berulang kali aku belum pernah membaca isi surat itu, jadi aku tak tahu apa isinya. Sambil tertawa Pek, BWM mengelus jenggotnya yang putih. Ciu Lote, perlukah ku beritahukan hal ini kepadamu ia berkata. Bila Pek, Lociampua, merasa tiada halangannya bagiku untuk ikut mengetahui, dengan senang hati akan Cai Hai dengarkan. Baiklah, isi surat itu tak lebih hanya merupakan suatu perintah yang amat memaksa orang setelah tertawa dingin, Pek BWM berkata kembali. Dalam surat itu, dia minta Lohu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya. Maksud Lociampua, Ciu Lote, sudah kau lihat kedua butir pil tadi YAA, sudah kulihat, pil mustika apakah itu? Pil racun. Dalam surat sudah tertulis jelas, Lohu harus menelan pil beracun itu, kemudian membawa kunci tersebut dan ikut Lote pergi. Setelah tiba di depan sebuah gedung, buka pintu gerbang gedung itu dengan kunci tersebut. Dalam gedung itu tukas Ciu Kim Im disitulah cucu luar ku Tiongit Ki berada. Oh oh, rupanya keturunan langsung, apakah Pek Gia akan pergi menengoknya? A-a-a-ai pergi ke sana, Lohu sih ingin pergi, cuma aku pun merasa agak khawatir. Apa yang kau khawatirkan selembar nyawaku? Pek Gia kan sudah terbiasa melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, banyak angin dan badai yang pernah kau jumpai, masalah persoalan sekekel ini pun kau pikirkan di hati. Yang lain Lohu tak usah merasa khawatir, yang khawatirkan justru adalah kedua butir pil beracun itu, aku takut perutku tak tahan. Maksud Pek Gia, begini saja Ciu Lote, mari kita bekerja sama saja apakah aku dapat membantu? Pek BWM memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu pikirnya. Empat orang yang duduk sendiri-sendiri itu salah satu di antaranya pasti Sam Long, entah Siow Hong si bocah itu ikut datang atau tidak. Tujuannya muncul dengan wajah asli adalah ingin cepat-cepat bertemu dengan Ciu Siow Hong, tapi ia merasa amat kecewa, karena selama ini tidak memperoleh tanda dari yang diharapkan. Pek BWM telah perhatikan setiap sudut loteng wongkeng lo tersebut, akan tetapi ia selalu tak berhasil menemukan jawaban dari Ciu Siow Hong. Beberapa kali sudah ia menunjukkan kode yang dijanjikan dengan anak muda itu, setelah dinantikan jawabannya tak pernah kunjung tiba, akhirnya Pek BWM pun mengambil kesimpulan bahwa Ciu Siow Hong tidak berada di rumah makan itu. Persoalan tentang Nona berbaju hijau itu jelas akan terjadi perkembangan lain, tapi bagaimanapun juga jauh lebih penting daripada soal yang menyangkut diri Tiong Itki. Setelah berpikir sekian lama, akhirnya Pek BWM memutuskan untuk meninggalkan loteng wongkeng lo, dia. Ingin mengorek keterangan yang lebih banyak lagi dari mulut Ciu Kim Im tersebut. Demikianlah, sesudah mengambil keputusan, katanya sambil tertawa. Tentu saja dapat cuma hal ini tergantung apakah lote bersedia membantu atau tidak. Coba katakan dulu. Asal bisa kulakukan tentu tak akan ku tampik. Bagus sekali, ia lantas bangkit berdiri, berjalan ke samping Ciu Kim Im dan menyekal tangannya. Ciu lote aku sudah tua dan liang kubur semakin dekat dengan diriku, terus terang saja soal memati hidup tak pernah kupikirkan lagi di hari, tapi aku sangat berharap. Dengan kepergianku ini dapat bertemu dengan Itki. Ketika tangannya digenggam warang, Ciu Kim Im merasa hatinya sangat tegang. Sebenarnya ia bermaksud melancarkan serangan tapi ketika dirasakan genggaman jari tangan PBWS sama sekali tak bertenaga, ia menjadi lega pula, sahutnya sambil tertawa. Aku pikir, mungkin kalian bisa saling berjumpa muka lote, terwe terang saja, andai kata pil ini kutelan. Dapatkah aku segera mati? Aku rasa mungkin tidak, kalau pil itu sudah dimakan lantas mematikan, mana mungkin kau bisa berjumpa dengan cucu luarmu. Pek, BWS segera manggut-manggut. Betul juga perkataanmu itu, hanya saja. Tiba-tiba kelima jari tangannya dirapatkan, kontan saja Ciu Kim Im merasakan lengan kanannya menjadi kaku. Segenap tenaganya lenyap tak berbekas, paras mukanya segera berubah bebat. Pek, ya serunya, apa maksudmu? Ciu Lote, aku hanya inginkah suka memberitahuku untuk menelan kedua butir pil beracun ini. Eh, 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 hal ini mana boleh terjadi. Menggunakan kesempatan dikala ia sedang berbicara inilah PBE bertindak cepat, tiba-tiba tangan kanannya menyentil, dua butir pil beracun itu segera meluncur masuk ke dalam tenggorokan Ciu Kim Im. Begitu tepat sentilannya dan cepat gerakannya, membuat Ciu Kim Im yang pada dasarnya memang sama sekali tak siap itu segera menelan kedua butir pil itu ke dalam mulutnya. Pek, BWM meletakkan sekeping uang perak ke atas meja, kemudian berseru. Pelayan, uang sisa kuhadiahkan kepadamu, untuk membelikan satu setel pakaian untuk binimu. Di antara ucapan terima kasih dari seng pelayan, Pek, BWM menarik tangan Ciu Kim Im dan mengajaknya meninggalkan rumah makan Wong Kang Lo tersebut. Beberapa kali Ciu Kim Im berusaha untuk mengerahkan tenaga sambil meronta, tapi setiap kali ia meronta sekali, jari tangan Pek, BWM mencengkeramnya makin kencang. Hal mana segera membuat Ciu Kim Im sama sekali kehilangan kesempatannya untuk melawan. Meskipun begitu kalau dilihat dari luaran, seakan-akan Pek, BWM sedang menuntun Ciu Kim Im, seperti seorang sobat lama sedang memayang temannya yang sedang mabuk. Setelah meninggalkan Lo Teng Wong Kang Lo pelan-pelan Pek, BWM berkata, Ciu Lote, mulai sekarang kau mesti bekerja sama denganku, jika berani meronta lagi, jangan salahkan kalau lo pun tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu. Waktu itu Ciu Kim Im merasakan separuh badannya kaku, jalannya susah dan harus bersandar di tubuh Pek, BWM baru bisa berjalan, tak terlukiskan rasa sedih dan mendongkol yang bergelora dalam hatinya. Sambil tertawa dingin, dia berseru. Kau laknat tua, rasa terkutuk, manusia licin, paling banter aku mampus di tanganmu. Betul, memang tepat ucapanmu, kalau ingin membunuh dirimu aku hanya perlu menotok jalan darah kematianmu saja. Jika aku mati di tanganmu, dengan care apa kau bisa berjumpa dengan Tiong Itki. Cucu luarku itu mempunyai nilai yang sepuluh kali lipat lebih berharga darimu dalam pandangan mereka, sekalipun mereka menyaksikan aku membunuh dirimu, tak nanti mereka berani mencelakai cucu luarku itu. Bagus amat perhitunganmu. Tentu saja, mereka bisa mempertahankan nyawa cucu luarku, hal mana menunjukkan bahwa ia berharga jika masih hidup, bahkan nilainya lebih tinggi daripada kematianmu. Ciu Lote, kau tak lebih hanya seorang manusia kelas 4, manusia semacam dirimu ini meski mampus 8 atau 10 orang lagi juga tak akan mereka pikirkan di dalam hati. Ciu Kim Im terteguh sesaat kemudian katanya. Benar juga perkataanmu, aku sesungguhnya bukan orang mereka. Pernyataannya ini dengan cepat membuat PBWE berbalik menjadi tertegun. Kalau kau bukan orang mereka, mengapa kau bersedia mendengarkan perintah mereka? Apa boleh buat, istri dan anakku telah terjatuh ke tangan mereka untuk menebuskan bini dan anakku itu mereka menitahkan kepadaku untuk menghantar surat ini kepadamu. Mereka telah berjanji asal aku bisa membawamu ke tempat yang telah ditentukan, maka bini dan anakku akan dilepaskan. Aai, siapa tahu, siapa tahu aku malah kena dicelakai olahmu. Sungguhkah pengakuanmu ini tanya PBWE kemudian. Aai, di dalam keadaan seperti ini apa gunanya aku berbohong kepadamu? Keluh Ciu Kim Im. Pek, PBWE termenung dan berpikir sebentar kemudian katanya kembali. Ciu Lote kini anak binimu sudah terjatuh ke tangan orang lain, aku pikir kau tentunya juga tak ingin mati bukan? Aai, antara kita berdua tak pernah terikat dendam sakit hati atau pembunuhan, tapi aku telah mencelakaimu, sekalipun kau membunuh aku, hal ini juga sudah sepantasnya. Kau berbuat demikian karena dipaksa orang, itu pun bukan kesalahanmu, cuma andai kata kau bersedia untuk bekerja sama dengan Lohau, sekarang masih belum terlambat bagaimu. Terlambat sudah pek ya, aku telah menelan pil beracun itu, bila racun itu mulai bekerja maka tubuhku akan lumpuh lebih dahulu. 12 jam kemudian jiwaku baru melayang, aku hanya berharap agar Loh Ciam Pua bersedia cepat-cepat memberi keputusan saja kepada aku, agar aku bisa terbebas dari segala penderitaan. Kenapa? Aku sudah pasti akan mati, tapi aku berharap bisa melindungi nyawa anak biniku, jika Loh Ciam Pua bersedia memenuhi keinginanku, bunuhlah aku sekarang juga, bila aku sudah mati nanti, mungkin mereka pun akan mengampuni jiwa anak biniku. Seandainya kau bersedia untuk bekerja sama dengan Lohau, bukan saja dapat menolong jiwa anak binimu, bahkan nyawamu pun mungkin masih bisa diselamatkan. Tolong tanya kerja sama macam apakah yang kau harapkan tanya Ciu Kim Im. Sambil tertawa PBWE lantas membeber rencana yang telah disusunya itu. Selesai mendengarkan rencana itu, Ciu Kim Im segera manggut-manggut, katanya, baiklah, akan ku coba. Loh T, kau harus dapat menahan diri, Lohu percaya kemungkinan kita untuk berhasil besar sekali. Pek ya kata Ciu Kim Im sambil tertawa getir, kalau aku yang musti mati, tak akanku sesali dengan hati yang tulus, tapi kalau sampai mempengaruhi mati hidup bini dan anakku, pertaruhan ini baru terasa amat besar sekali. Percayalah Ciu Loh T, walaupun care ini kurang begitu baik, tapi kecuali care tersebut, agaknya kau sudah tidak memiliki pilihan lain. Ciu Kim Im segera menghela nafas panjang. A-a-a-i. Pek ya, seandainya aku sampai ketimpa musibah dan tidak beruntung, anak biniku juga mengalami nasib yang sama, aku hanya berharap agar Pek ya bersedia membelikan sebuah peti mati untuknya, jangan biarkan ia seorang perempuan harus mati tanpa tempat kubur. Loh T, unjukkan kepala juga sekali bacokan, menarik diri juga sekali bacokan, perbesarnya limu, kesempatan kita untuk berhasil paling tidak masih ada 50%. Ciu Kim Im tidak berbicara lagi, ia membawa Pek BWM menuju ke depan sebuah gedung besar. Gedung itu terletak dalam sebuah gang yang terpencil dan amat sepi, tidak banyak orang yang berlalu lalang di situ. Pintu gerbang yang terbuat dari kayu tertutup rapat-rapat. Pek BWM segera melepaskan cengkeramannya pada pergelangan tangan Ciu Kim Im, katanya kemudian, Loh T sekarang kau harus berbalik mencengkeram urat nadi pada pergelangan tanganku. Dengan cepat Ciu Kim Im mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan Pek BWM dengan tangan kanannya, sedang tangan kirinya segera mengetuk pintu. Ketukan itu dilakukan tiga kali cepat dua kali pelan, pintu kayu pun segera terpentang lebar. Pek BWM mencoba untuk memperhatikan sekeliling tempat itu, terasa suasana di situ amat sepi, tak seorang manusia pun yang tampak. Letika Ciu Kim Im melangkah masuk ke dalam halaman, tiba-tiba pintu itu menutup kembali secara otomatis. Pek BWM adalah seorang yang berpengalaman, ia cukup dapat menguasai diri, berpaling sekejap pun tidak Ciu Kim Im tidak langsung memasuki ruangan itu. Itu sebaliknya hanya berdiri di tengah halaman, serunya dengan lantang. Sungguh beruntung aku tak sampai melalaikan tugas, Pek BWM telah berhasilku bawa kemari. Tempat itu adalah sebuah halaman yang empat penjuru yang merupakan bangunan rumah. Tapi anehnya, ternyata setiap bangunan rumah yang berada di sana dalam keadaan tertutup rapat, sehingga tidak diketahui bagaimanakah keadaan dalam ruangan tersebut. Dari ruangan sebelah tengah berkumandang suara teguran yang amat dingin, bagaimana dengan kedua biji pil itu? Telah ia telan jawab Ciu Kim Im. Suara yang dingin menyeramkan itu segera berkumandang kembali. Pek BWM, dengarkan baik-baik, setelah menelan pil tersebut lebih baik jangan mencoba untuk menggunakan tenaga dalam, sekarangkah sama sekali sudah tidak memiliki tenaga untuk melakukan perlawanan lagi, aku ingin membicarakan satu hal denganmu. Dalam surat tersebut kau telah menulis segala sesuatunya dengan jelas, aku harap kalian dapat memenuhi janji tersebut dan membiarkan aktu bertemu muka dengan Tiong Itki. Orang yang berada dalam ruangan itu segera tertawa terkekeh-kekeh. Hehehe, hehehe. Pek BWM, bagaimanapun juga separuh waktu hidupmu telah kau gunakan. Untuk melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, masakah kau masih belum tahu akan kelicikan dan bahayanya dunia persilatan? Kalau janji dari seorang sahabat, mungkin masih dapat dipercaya, tapi kita bukan teman, kita adalah musuh yang saling bertentangan, menggunakan tentara lebih baik, menggunakan siasat, makin licik siasat makin baik. Kenapa? Kau hendak membatalkan janji yang telah disetujui bersama itu tegur Pek BWM. Orang yang berada dalam ruangan itu segera tertawa dingin. Ciu Kim Im teriaknya, benarkah kau telah memberikan pil beracun itu kepadanya? Dia sendiri yang bersedia menelan pil itu seusai membaca isi surat tersebut. Oh kalau begitu coba angkat tanganmu yang mencengkeram pada urat nadi pada pergelangan tangan Pek BWM itu. Ciu Kim Im menurut dan segera mengangkat tangannya. Betul juga kelima jari tangan kanan Ciu Kim Im telah mencengkeram pada urat nadi penting di atas pergelangan tangan kanan Pek BWM. Melihat itu, orang yang berada dalam ruangan gedung segera tertawa, serunya. Pek BWM dengan pengalamanmu sebagai seorang jago kawakan, mengapa kau rela menerima ancaman dari orang Oksu Ciu itu, serta mandah diatur segala sesuatu olehnya? Siapapun jangan harap bisa mengancam diriku, aku tak lebih hanya ingin menengok cucu luarku setetah menghela nafas panjang, katanya kembali. Sobat apa yang kalian perintahkan telah kulaksanakan satu per satu, aku berharap kau pun bisa memegang janji dengan membawa aku untuk bertemu dengan Itki. Orang yang berada dalam ruangan itu tidak menggubris perkataan dari Pek BWM lagi, sebaliknya dengan suara dalam ia berseru. Orang si Ciu, kau benar-benar masih ingin bertemu dengan anak binimu. Ciu Kim In merasakan hatinya bergetar keras, cepat-cepat sahutnya. Aku rela menyerempet bahaya demi kalian, tentu saja aku berharap anak biniku bisa hidup dengan selamat. Kalau begitu perundingan di antara kita bisa dilangsungkan lebih lancar lagi serahkan saja tanggung jawab soal anak binimu itu kepada kami, mereka pasti akan kami hantar pulang ke desa kelahirannya. Cuma, terpaksa kami harus merepotkan sahabat Ciu. Apalagi yang harus kulakukan tanya Ciu Kim Im cepat. Mati. Kami, tak ingin membiarkan siapapun untuk melacaki jejak kami. Sebenarnya Ciu Kim Im telah bersungguh-sungguh mencengkeram uratna di Pek BWM, demi menyelamatkan jiwa anak bininya, ia telah bersiap-siap untuk mengkhianati Pek BWM, bila mana perlu dia akan menceritakan keadaan yang sebenarnya kemudian mencengkeram nadi Pek BWM sehingga jago tua itu benar-benar tak sanggup memberikan perlawanan. Tapi sekarang, pelan-pelan Ciu Kim Im telah mengendorkan kelima jari tangannya dan melepaskan cengkeramannya pada uratna di pada pergelangan tangan lawan. Diam di armpet BWM menghembuskan napas panjang, hawa murninya segera dihimpun menjadi satu untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Ciu Kim Im, apakah kau tidak bersedia untuk mati tegur orang yang berada dalam ruangan itu, dengan suara dingin? Meskipun aku pernah belajar silat, tapi ilmu silatku pakai untuk menyehatkan badan saja, aku tak ingin mati, aku lebih-lebih tak ingin menyaksikan anak biniku menderita, kami bukan orang persilatan, harapan kami hanya bisa pulang ke tempat kelahiran dan hidup bercocok tanam di sana. Ciu Kim Im, bukalah sedikit pikiranmu ujar orang dalam ruangan itu, ada sementara persoalan yang sesungguhnya sudah tak bisa kau putuskan sendiri. Pek BWI yang mengikuti jalannya pembicaraan tersebut segera menghela napas panjang, katanya, sahabar Ciu, agaknya bukan aku saja yang telah tertipu, kau pun ikut ditipu pula oleh mereka. Mereka bukan anggota perkumpulan resmi dari dunia persilatan, melainkan anggota perampok dari suatu organisasi rahasia yang bermain sembunyi, sekalipun kau bersedia untuk mati bagi mereka belum tentu anak binimu bisa selamat, mereka sudah berbicara cukup jelas, tak seorang saksi pun akan dibiarkan hidup. Mereka hendak membabat rumput sampai ke akar-akarnya. Ciu Kim Im merasakan hatinya bergetar keras, serunya dengan cepat. Benarkah apa yang diucapkan oleh Pek BWI ini? Ia telah bertekad untuk bekerjasama dengan Pek BWI, bekerjasama secara baik-baik. Tampaknya ora ak yang berada dalam ruangan itu belum curiga, ia tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 jangan kau percaya dengan kata-katanya yang bersifat mengadu doma itu kemungkinan besar mereka telah mencelakai anak binimu sambung Pek BWI dengan suara lantang. Omong kosong tukas orang itu, mengapa kami harus mencelakai jiwa kaum wanita dan kanak-kanak? Sahabat Ciu, kalau kau masih belum percaya dengan perkataan Lohu, kenapa tidak minta kepada mereka untuk berjumpa sejenak dengan anak binimu seru Pek BWI lagi? Setelah berhenti sejenak, dengan ilmu menyampaikan suara dia melanjutkan. Lote, sekarang kau harus percaya kepada Lohu, lakukanlah tugasmu seperti apa yang telah kita rencanakan. Ciu Kim Im menghembuskan napas panjang katanya kemudian. Kita tak pernah bermusuhan, kalian pun sudah menyuruh aku melakukan banyak pekerjaan, bila anak biniku kalian bunuh pula, maka kalian betul-betul tak punya liang sim. Orang yang berada dalam ruangan itu segera tertawa dingin. Orang si Ciu, sekarang baru memahami akan hal itu, tidakkah kau merasa terlalu lambat? Mendadak cahaya tajam kekelebat lewat, dengan sempoyongan Ciu Kim Im mundur ke belakang dan melepaskan cekalannya pada pergelangan tangan Pek BWI. Perbuatan keji yang dilakukan musuh sungguh luar biasa kejam dan jahatnya, sehingga Pek BWI sendiri pun merasa sedikit di luar dugaan, dengan hati terkesiap ia mempertinggi kewaspadaannya terhadap mereka. Ketika berpaling, tampaklah sebilah pisau terbang telah menancap di punggung Ciu Kim Im. Agaknya di ujung pisau terbang tersebut telah dipolesi dengan sejenis racun yang sangat jahat. Ciu Kim Im menekan punggungnya dengan tangan kanan menahan rasa sakit yang luar biasa, dia hanya sempat mengucapkan sepatah kata. Kalian, kalian sungguh kejam. Belum habis perkataan itu, tubuhnya sudah roboh terkapar ke atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Pek BWI sendiri sedang menggerak-gerakan tangannya berlagak seakan-akan jalan darahnya baru saja terbebaskan, pelan-pelan dia berkata dengan lirih. Kematian orang ini betul-betul penasaran. Tanda petik. Dari balik ruangan berkumandang suara gelak tertawa nyaring. Haaah, 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 sungguh tak kusangka Toheng Siu yang amat tersohor itu, ternyata adalah seorang manusia yang berhati baik. Lohu hanya menyayangkan kematiannya saja manusia semacam ini sesungguhnya tak perlu dikasihani. Seperti apa yang telah dia ucapkan, antara dia dengan kau. Sesungguhnya tidak saling mengenal, tapi ia bersedia mencelakaimu. Itulah dikarenakan paksaan dari kalian kata Pek BWI cepat. Betul, kami yang telah memaksanya, cuma, jika dia adalah seorang kuncu yang sejati, tidak seharusnya ia menerima gertakanku serta melaksanakan apa yang telah kuperintahkan. Pek BWI menghela nafas panjang. Haaai, benar juga perkataanmu, orang ini memang terlalu mementingkan diri sendiri. Jikalau kau memang merasa bahwa tindakanmu ini tidak terhitung salah sekarang, semestinya kita harus mulai membicarakan persoalan yang penting. Katakanlah, Lohu akan mendengarkannya dengan penuh perhatian. Pek Loji, tahukah kau apa maksud kami mengundangmu datang kemari? Tanya orang dalam ruangan itu. Aku bersedia menelan racun, bersedia menuruti perintah orang untuk datang kemari, semuanya ini tak lain hanya ingin menjenguk cucu luarku itu. Itu kan menurut jalan pemikiran Pek Loji, sedang jalan pemikiran kami adalah sama sekali berbeda. Apakah kau sengaja mengatur siasat buruk itu hanya untuk membohongi diriku saja? Oh oh, begitu sih tidak Tiongit Ki memang betul-betul sudah terjatuh ke tangan kami. Bahkan aku bisa memberi kabar kepada Pek Loji, bahwasannya dia masih hidup segar bugar sama sekali tidak mengalami cedera apapun. Bagus sekali kalau memang begitu, entah apa yang mustilohu lakukan agar bisa bertemu muka dengannya. Kau boleh bertemu dengannya tapi bukan sekarang, karena ia sama sekali tidak berada di kota siang-yang ini. Jadi kalau begitu, permainan busuk kalian ini tak lebih hanya suatu tipuan belaka? Tipuan juga bukan, karena Tiongit Ki betul-betul berada di tangan kami, asal Pek Loji bersedia untuk bekerja sama dengan kami. Pokoknya kau pasti masih mempunyai kesempatan untuk bertemu muka dengan cucu luarmu itu. Oh-oh-oh. Bah ya, kau harus mengerti, sekarang kau sudah tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan perlawanan lagi kata orang dalam rumah memberi peringatan. Oleh karena itu, aku sudah sepantasnya mendengarkan semua perintah yang kalian ucapkan. Rasa-rasanya kau memang hanya mempunyai sebuah jalan ini saja untuk ditempuh jawab orang itu dingin. Baiklah. Aku pikir, sekarang aku sudah tak memiliki kemungkinan untuk meloloskan diri lagi. Pek ya, sudah lama melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, lebih banyak urusan dunia persilatan yang dapat kau pahami, aku rasa tak perlu banyak penjelasan dari diriku lagi, silahkan masuk ke dalam ruangan untuk duduk. Pintu kayu di depan ruangan tengah tersebut mendadak terbuka dengan sendirinya. Pek BWF mencoba untuk menengok ke dalam, namun suasana dalam ruangan itu sunyi senyap tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Biar memasuki ruangan itu ibaratnya masuk ke sarang naga gua harimau, Pek BWF telah bertekad untuk mencobanya juga, sebab dia bertekad hendak membuat jelas semua duduknya persoalan. Sambil diam-diam menghimpun tenaga dalamnya untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak dinginkan, selangkah demi selangkah ia berjalan masuk ke dalam ruangan. Loh sudah hidup sekian lama, hidup juga menyesal, mati juga tak menyesal, apakah kalian hendak mempergunakan aku si tua bangka ini sebagai sandra tegurnya? Gumam itu diucapkan dengan suara yang tidak terlampau keras, tapi jelas ditunjukkan kepada lawan. Sekalipun suaranya kecil, asal dalam ruangan itu betul-betul ada orangnya, maka suara gumaman tersebut pasti akan terdengar oleh mereka. Setelah masuk ke dalam ruangan, ia memperhatikan kembali sekeliling tempat itu, kecuali beberapa buah bangku dan sebuah meja besar, dalam ruangan itu tidak nampak perabot lain, seorang manusia pun tidak nampak berada di situ. Pek, BWM menarik sebuah bangku dan berduduk di situ, katanya kembali. Loh sudah masuk ke dalam ruangan, saudara aku pikir kau mesti munculkan pula dirimu. Pelan-pelan dari balik ruang tidur di sebelah kanan ruangan muncul seorang manusia sambil menampilkan dirinya. Ia berkata, bertemu semahalnya dengan tidak bertemu, apa gunanya setelah saling bersuha muka. Orang itu berdandan sangat aneh, dia mengenakan sebuah jubah hitam yang besar dan kedocoran untuk menutupi perawakan tubuhnya, bahkan sepasang tangannya juga tertutup oleh jubah yang panjang dan lebar itu, wajahnya tertutup pula oleh selembar kain hitam sehingga yang terlihat hanya sepasang matanya yang jeli serta sebaris giginya yang putih. Pek, BWE duduk tak berkutik di tempat semula, diawasinya manusia berjubah hitam itu sekejap, lalu sambil tertawa dingin berkata, kau sesungguhnya seorang lelaki ataukah seorang perempuan? Perkataan semacam ini biasanya merupakan suatu cemohan, suatu penghinaan bagi pendengaran orang persilatan. Tapi agaknya manusia berjubah hitam itu sama sekali tidak memperdulikannya, dia malahan balik bertanya. Menurut pendapatmu, kalau ku dengar dari nada perkataanmu, tampaknya kau seperti seorang laki-laki, tapi kalau ku lihat dari caramu menyembunyikan diri, tampaknya kau seperti seorang perempuan. Manusia berjubah hitam itu segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kalau orang hendak mati, biasanya dia mengucapkan kata-kata yang baji. Sebaliknya ucapan Anda jauh lebih tajam daripada sebilah pisau. A-a-a-i. Sobat seorang kuncu tak bolahlah berbuat sewenang-wenang, kalian telah memaksa diriku untuk menelan pil beracun, membohongi aku pula untuk datang kemari, sekarang kau menjumpai aku dengan dandanan seaneh ini, sungguh membuat aku tidak habis mengerti, sesungguhnya apa maksud tujuanmu. O-O-O, D-W-O-O. Kami berbuat demikian karena aku tak ingin bertemu dengan kau dengan wajahku yang sebenarnya. Satu ingatan segera melintas dalam benak P-B-W-E, segera tegurnya. Siapa kau? Jangan terlalu berlagak sok pintar, kau pun jangan terlalu banyak berpikir, karena kesemuanya itu tak akan bermanfaat. Manusia berjubah hitam itu memperingatkan. O-O-O, tanda seru. Sekarang, agaknya kita sudah harus membicarakan masalah yang utama bukan? Silahkan, Lohu akan mendengarkan dengan seksama kau boleh tak usah mati, Pek-Hang juga boleh tak usah. Mampus, tapi kalian ayah dan anak mulai detik ini harus mengasingkan diri dari keramaian dunia dan tak boleh muncul kembali di dalam dunia persilatan. Masih ada yang lain? Tiong Net Ki juga boleh tak usah mati, Bab kan boleh berkumpul dengan kalian berdua, tapi Teng Cuan serta Cus Yau Hang tak bisa dibiarkan hidup terus di dunia ini. Apakah Bu Hek Bun harus lenyap dengan begitu saja dari dunia persilatan? Bu Hek Bun malah akan tetap ada, cuma ketuanya akan diganti dengan orang lain, muridnya juga diganti dengan murid-murid yang lain, markas mereka akan tetap berada di perkampungan Ingguat Sanceng, A.A.A.I. Kalau demikian kejadiannya, bukankah perguruan Bu Hek Bun selanjutnya hanya sebuah perguruan kecil yang sama sekali tak ada artinya? Pek-Dia kembali salah menduga, Bu Hek Bun dengan cepat akan berkembang menjadi sebuah perguruan yang besar dan kuat, bahkan beratus-ratus kali lipat jauh lebih tangguh daripada sewaktu dipimpin oleh Tiong Lengkeng, jangan khawatir dalam soal ini sukma Tiong Lengkeng di alam baka tentu akan beristirahat dengan tenang. Apakah kau bisa menerangkan dengan lebih jelas sedikit? Padahal segala sesuatunya telah kuterangkan dengan sejelas-jelasnya, dengan pengalaman Pek-Dia dalam dunia persilatan, aku rasa beberapa patah kata itu tentu sudah kau pahami dengan sesungguhnya. Pahamnya sih sudah paham cuma berhubung masalah ini mempunyai pengaruh yang amat besar aku tak ingin melakukan dugaan-dugaan sendiri. K.I.A.U.P.E.K. Ia memang berkata begini, terpaksa aku mesti menerangkan dengan lebih jelas lagi. Baik, Lohu akan mendengarkannya. Kami hendak menggunakan perguruan Bu Hek Bun untuk kepentingan kami, jika kerjasama ini bisa dilaksanakan, maka Tiong It Ki mungkin, ia akan melanjutkan karir rayahnya untuk menjadi Chiang Bun Jin dari perguruan Bu Hek Bun. Kalau betul-betul sampai terjadi keadaan demikian Lohu jadi mengkhawatirkan keselamatan kalian semua. Oha apa yang kau khawatirkan? Aku khawatir setelah dia menjadi Chiang Bun Jin perguruan Bu Hek Bun, maka dia akan mulai berusaha untuk membalaskan dendam bagi kematian bapaknya. Chiang Bun Jin tidak lebih hanya suatu sebutan belaka, belum tentu mempunyai kekuasaan yang amat besar. Setelah kau berkata demikian, Lohu pun mulai mengerti, jadi meskipun Tiong It Ki bisa menjadi Chiang Bun Jin perguruan Bu Hek Bun, namun dia tak lebih hanya seorang boneka yang akan menuruti semua perintah orang lain? Soal itu, sih belum tentu demikian, hal ini tergantung pula pada penampilan yang akan diperlihatkan oleh Tiong It Ki pribadi, jika ia amat setia dan mau bekerja sama, kemungkinan besar dia akan menerima keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Dengan perkataan lain kalian hendak menyuruh dia untuk melupakan dendam sakit hati ayahnya dan melaksanakan semua perintah kalian tanpa membantah? Manusia berjubah hitam itu segera tertawa dingin. Pek, ya, kita sedang membicarakan masalah yang serius bukan sedang memperdebatkan sesuatu persoalan. Tentang soal ini aku mengerti. Persoalan yang paling penting saat ini adalah bersediakah Pek, ya, untuk bekerja sama dengan kami. Menghadapi persoalan yang demikian penting dan seriusnya ini, Lohu merasa agak sulit juga untuk memberi jawaban dengan cepat. Pek, BWE, kau harus mengambil keputusan dengan secepatnya, karena kau sudah tidak mempunyai waktu yang cukup lama lagi. Kau maksudkan Lohu bakal mati? Jika di dalam lambung sudah mengandung racun jahat, siapa sanggup untuk hidup lebih lama lagi? Pek, BWE segera tertawa. Lohu sudah hidup cukup lama di dunia ini, terus terangnya saja soal memati hidup sudah bukan menjadi ancaman yang menakutkan lagi bagiku, cuma tentu saja aku masih tak ingin mati. Coba kalian utarakan dulu kerja sama dalam bentuk apakah yang bisa Lohu berikan untuk kalian? Bujuklah Pek Hang dan tangkap hidup-hidup Ceng Chuan, Seng Tiong Gak serta Cus Yauhang untuk menunjukkan ketulusan hatimu dalam persoalan ini. Aku tahu tentang soal ini, tapi suaminya sekarang sudah mati sedangkan Tiong It Ki masih hidup, dia adalah satu-satunya putra yang dia miliki, seorang perempuan setengah umur yang telah kehilangan suaminya tentu tak ingin kehilangan putranya pula. Pek, BWE termenung sejenak, kemudian berkata, Yee, kejadian ini memang benar-benar merupakan suatu persoalan yang sukar untuk diputuskan, dalam menghadapi masalah seperti ini aku pun tak tahu bagaimana keputusannya. Kami cukup menyadari akan kesulitan yang sedang dihadapinya, oleh karena itulah kami memohon bantuan untuk membujuknya. Baiklah kata Pek, BWE kemudian, Lohu bersedia untuk mencoba membujuknya. Bagus sekali, keputusanmu ini bagimu pribadi, bagi Pek Hang maupun, bagi Tiong It Ki, semuanya akan memberikan keuntungan yang bermanfaat sekali. Jika sudah tiada urusan yang lain lagi, Lohu hendak mohon diri lebih dahulu. Sikap manusia berjubah hitam itu segera pulih kembali dalam sikapnya yang menghormat. Katanya, Pek, ya, kau sudah memikirkannya dengan jelas atau belum? Ada persoalan apa lagi? Seandainya kau telah berhasil memujuk Pek Hang, apa yang hendak kau lakukan untuk membekuk Cus Yau Hang serta Teng Chuan? Mereka sangat menuruti perkataan Hong Ji, bila Lohu benar-benar berhasil memujuk Pek Hang, maka asal Pek Hang memberi perintah, mereka pasti akan menyerahkan diri tanpa melawan. Aku pikir tindakan seperti ini terlalu menempuh bahaya, andai kata mereka tak mau menyerah, bukankah kesulitan segera akan timbul? Jadi menurut maksud Anda, meracuni mereka, tentu saja mereka tak akan menyangka kalau Pek Hang bakal meracuni mereka berdua, aku rasa Kare ini sangat jitu dan tak mungkin bakal meleset. Sungguh suatu Kare yang hebat, sungguh suatu Kare yang hebat, yaa, mereka pasti tak akan menyangka sampai ke situ. Manusia berjubah hitam itu segetah tertawa. Ada kalanya, sekalipun otak sudah dipakai sampai botak, walau siasat sudah disusun dengan cermat, belum tentu masalahnya bisa diselesaikan secara sempurna, tapi kadangkala hanya memergunakan suatu Kare yang amat sederhana, namun semua persoalan ternyata bisa terselesaikan dengan menggembirakan hati. A-A-A-I-I. Persoalannya sekarang adalah berhasilkah aku membujuk putriku agar dia mau mengikuti perkataanku? Semestinya persoalan semacam ini bukan suatu masalah yang terlalu sulit, kau adalah ayahnya sedang. Tiongit Ki adalah satu-satunya putera yang dia miliki, di dunia ini hanya dua orang ini yang merupakan sana keluarganya, Aku pikir dia pasti dapat mempertimbangkan untuk ruginya dengan baik Lohu pun beranggapan demikian Sebab itulah aku merasa masih ada separuh kesempatan untuk berhasil Jadi kau telah setuju YAA, Lohu setuju Beritahu kepada Pek Hang, organisasi kami ini tak ingin menderita kegagalan Bila dia ingin main curang dengan kami Akibatnya dengan cepat dia akan menerima batok kepala dari Tiongit Ki Bagaimana dengan Lohu? Dia pun dapat menyaksikan kau mati keracunan dan menderita siksaan hebat sebelum tibanya ajal Berapa lama Lohu masih bisa hidup? Manusia berjubah hitam itu termenung sejenak, kemudian sahutnya Aku rasa tak akan lewati 2-3 jam lagi Waktunya terlampau singkat, aku rasa tidak cukup untuk digunakan membujuk orang Kami tak akan terlalu tergesa-gesa, bagaimana kalau ku beri waktu selama 24 jam? Itu sudah cukup Berikan obat penawarnya kepada Pek, ya Dari dalam ruangan segera muncul kembali seorang manusia berbaju hitam, seperti juga orang yang Pertama, dia pun menggunakan sebuah jubah lebar berwarna hitam yang panjang dan kedodoran, bahkan sepasang tangannya juga mengenakan sarung tangan berwarna hitam, ini membuat Pek BWS sulit untuk menyelidiki identitas mereka Di tangan manusia berbaju hitam itu membawa sebuah baki kayu yang besar Di atas baki terletaklah 2 buah botol porselen serta sebuah cawan kecil Isi cawan itu adalah cairan berwarna hijau tua Manusia berbaju hitam itu segera berkata Dari kedua buah botol porselen ini, yang satu berisikan obat penawar, isinya terdiri dari 2 butir pil Sebutirnya dapat mencegah daya kerja racun di tubuhmu selama 12 jam Bila semua urusan sudahkah selesaikan kami akan menghantarkan kembali obat penawar yang lain Sedangkan isi botol porselen yang lain, yang isinya berupa bubuk putih itu adalah sejenis racun yang tidak berwarna tidak berbau Jika dicampurkan ke dalam air teh dan membiarkan mereka meneguknya Dalam setengah jam kemudian segenap tenaga dalam yang mereka miliki akan punah tak berbekas